Terima kasih telah menonton Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang layout atau tata letak sebuah dokumen Sebuah dokumen itu bisa rapi bila layout atau tata letaknya itu benar Untuk itu kita harus tahu rahasianya bagaimana cara mengatur layout sehingga menjadi dokumen yang rapi Coba sekarang perhatikan dokumen yang sudah saya buat seperti ini Ini ada bab satu peneluan ini disebut bab kemudian latar belakang disebut subbab Setelah bab antara bab dan subbab ini ada jarak atau spasi Namun jarak ini bukan kita enter tapi kita setting tertentu Begitu juga setelah latar belakang masuk ke paragraf pertama itu juga ada jarak atau spasi Namun jaraknya itu tidak kita buat dengan menggunakan enter Nanti kita setting sehingga menjadi jaraknya otomatis Sekarang perhatikan paragraf ini lurus dengan judul subbab yaitu lurus dengan huruf L Ini juga bisa kita setting secara otomatis Jadi jarak antara bab dengan subbab Jarak antara subbab dengan paragraf Kemudian paragraf ini lurus dengan judul bab ini Semua kita setting semua serba otomatis jadi tidak manual Oke baiklah saya akan memberikan rahasianya atau trik-triknya sehingga layout kita menjadi menarik menjadi rapi Baiklah kita membuat dokumen baru dengan ctrl N Oke pertama yang harus kita setting itu adalah bagaimana cara membuat bab Nanti bab itu akan otomatis menuju ke tengah dengan ukuran font tertentu dengan spasi tertentu Bab ini kita mengatur dari heading Jadi heading 1 ini kita modifikasi Gimana caranya kita klik kanan Kemudian klik modify Nah apa yang kita atur Ini warnanya masih biru kita ubah menjadi warna otomatis yaitu warna hitam Ukurannya biarkan 16 Kemudian jenis font adalah time new roman Kita buat tebal Berarti kan ini sudah tebal Kemudian kita buat rata Tengah Ini sudah rata Tengah Setelah itu kita Enter Oke kita buat bab 1 misalkan Pen Pen Pendah Luan Ini kita klik H1 otomatis menuju ke tengah Dengan ukuran otomatis menjadi 16 Jenis font time new roman Oke berikutnya kita membuat subbab Sebelum membuat subbab kita edit dulu heading 2 Jadi heading 2 ini adalah untuk mengatur subbab Klik kanan Kemudian klik modify Apa yang kita atur Ini warnanya kita ubah menjadi warna hitam Ukurannya buat 14 Jenisnya adalah time new roman Kemudian penomorannya Numbering ya Numbering Kita klik numbering Pilih yang A besar Kemudian Klik ok Nah otomatis Perhatikan ini muncul Numbering A besar Tapi Untuk subbab itu harusnya mepet Di paling kiri Maka ini kita ubah Bagaimana cara ngubah Kita klik saja format Kemudian paragraph Kemudian ini kita buat 0 Left nya Oke kemudian ini before kita buat 12 After kita buat 12 Before itu artinya sebelum subbab Nanti ada jarak Jadi nanti sebelum subbab itu ada jarak Setelah subbab juga ada jarak Sehingga nanti otomatis ada jarak Tidak perlu kita enter Oke setelah itu kita klik ok Oke sudah mepet Sudah paling pinggir Kemudian kita klik ok Misalkan sekarang kita klik Latar belakang Tidak perlu kita kasih nomor Kita ketik biasa Kemudian kita klik heading 2 Maka otomatis Muncul Sesuai dengan settingan kita A ini muncul otomatis Ukurannya juga otomatis Fontnya juga otomatis Oke ada yang kurang Biasanya kalau subbab itu kita buat tebal Maka kita edit lagi Di setting 2 Klik kanan modify Kita buat tebal Boot ya Kita klik boot Nah setelah itu kita klik Oke Otomatis jadi Debal Nah sekarang kita Membuat paragraf Nah supaya cepat Saya membuat paragraf acak Secara otomatis Caranya sama dengan Lorem Nah Misalkan 2 paragraf Ini artinya membuat 2 paragraf Secara acak Dengan 1 paragraf Terdiri Dari 10 kalimat Coba kita klik Enter Nah ini sudah menjadi Paragraf secara Otomatis Sekarang perhatikan Ini pengaturan paragraf Masih kurang bagus Karena ini masih lurus Dengan penomoran Bila kita maunya lurus dengan L Maka ini kita ubah settingannya Dimana untuk men-setting Klik normal Kemudian klik kanan Modify Bila ke otomatis Ini buat 12 Ini buat time New Roman Oke kemudian format paragrafnya Ya ini Dibuat Beforenya 0 Kemudian setelahnya juga 0 Artinya antar paragraf Tidak ada jarak Kemudian spasinya Buat 1,5 Kemudian Ini Leftnya ini Jangan dibuat 0 Tapi buat 0,63 Ya Dibuat 0,63 Tujuannya biar lurus dengan Awal huruf pada sub Subab Oke Saya klik enter Saya klik ok Nah Otomatis Lurus dengan L Yaitu awal judul subab Ini masih kurang Kurang bagus Karena Yang kita mau adalah Kalimat pertama Itu harus menjorok ke dalam Kita edit lagi Klik kanan Modify Kemudian format Paragraf Nah Ini First line Ini garis pertama Kita buat menjorok Nah Selain kita buat menjorok Perhatikan ini sudah Menjorok Kemudian Kita klik ok Kita buat rata kiri kanan Kemudian kita lagi ok Nah Sekarang Perhatikan ini sudah Menjorok Ke dalam Untuk yang lain Untuk garis pertama Untuk garis pertama Sudah menjorok ke dalam Oke Sekarang kita ngetik Misalkan Subab berikutnya Misalkan Rumusan Masalah Tidak perlu kita Klik Kita ketik Huruf B Cukup kita ketik Biasa Kemudian klik Heading 2 Nah otomatis Formatnya Sama dengan Subab Di atas Yaitu latar belakang Dengan font Time new roman Ukuran 14 Tebal Oke sekarang kita membuat paragraf Kita cukup membuat Acak ya Sama dengan lorem Misalnya membuat 2 paragraf Per paragraf Mengandung 7 Kalimat Nah Serba otomatis Ini sudah lurus Ini untuk kalimat pertama Menjorok ke dalam Oke berikutnya Kita coba membuat Bug 2 Maka kita membuat Baris Halaman baru Caranya klik Layout Kemudian klik Break Kemudian klik Next Page Nah sekarang Kita klik Bug Kita klik Bug 2 Kajian Pustaka Oke Karena bug Ini kita Klik heading Satu Otomatis Ketengah Dengan format Yang Bagus Sudah Kita tentukan Yaitu Formatnya Time new roman Untuk font Ukuran 16 Kajian Pustaka Kita klik Heading Satu Oke Misalkan Ini kita Mau mengetik Sebab Motivasi Belajar Misalkan Kita klik H2 Nah Ternyata Ini Menjadi C Melanjutkan Dari Dari Supab Berikutnya Yaitu B Nah bagaimana Cara Mengubah Supaya menjadi A Klik Kanan Kemudian Restart A Nah otomatis Ini Ini Menjadi Menjadi A Cuma Masalahnya Ini Sekarang Menjadi Masuk Kedalam Harusnya Mepet Ya Ini Harusnya Mepet Di Di Paling Kiri Berarti Ternyata A Ini Masuk Ke Dalam Sekarang Supaya Dia Menjadi Ke Pinggir Lagi Klik Layout Nah Ini Left Ini Ubah Menjadi 0 Supaya Mepet Ke Paling Kiri Nah Sekarang Menjadi Mepet Lagi Sekarang Kita Membuat Paragraf Acak Misalkan Dua Paragraf Satu Paragraf Ada Enam Kalimat Nah Oke Sekarang Misalkan Kita akan Membuat Subab Membuat Subab Misalkan Disini Kita Detik Subab Ini Namanya Subab Heading Namanya Heading 3 Jadi Heading 1 Subab Heading 2 Sub Subab Namanya Heading 3 Maka Yang kita Atur Adalah Heading 3 Ini Heading 3 Klik Kanan Kemudian Modify Kemudian Ini Sekir Lagi Klik Kanan Modify Ini Ubah Menjadi Hitam Kemudian Biarkan 12 Ini Time New Roman Rata Kiri Kanan Spasinya 1,5 Kemudian Ini Numbering Kita Buat Numbering 1,2,3 Atau Angka Arab Kemudian Klik Oke Nah Ini Perhatikan Ini Menjoroknya Terlalu Dalam Maka Kita Kita Atur Lagi Kita Atur Lagi Paragrafnya Ini Buat 0,6,3 Perhatikan Buat 0,6,3 Ini Buat 12 Adalah Jarak 12 Sebelum Subjudul Setelah Subjudul Ada Jarak 12 12 Klik Oke Iya Oke Sekarang Ini Motivasi Klik Adding 3 Kita Perbaiki Karena Masih Belum Tebel Kita Klik Kanan Modify Klik Hold Nah Oke Sekarang Menjadi Tebel Oke Misalkan Kita Membuat Paragraf Paca Sekarang Sama Dengan Lorem 2,8 Misalkan Nah Ini Harusnya Paragraf Ini Lurus Dengan Huruf M Bagaimana Caranya Maka Kita Tinggal Klik Tab Maka Otomatis Lurus Dengan Huruf M Ini Juga Klik Tab Nah Berikutnya Nanti Otomatis Juga Lurus Dengan Huruf M Misalkan Sekarang Bikin Lagi Lorem 2,8 Nah Ini Otomatis Akan Lurus Oke Kita Coba Sekarang Membuat Bab 3 Misalkan Klik Layout Kemudian Break Klik Next Fix Bab 3 Jadulnya Misalkan Metode Penelitian Nah Kemudian Nanti Sebabnya Adalah Setting Penelitian Kemudian Berikutnya Adalah Desain Penelitian Penelitian Misalkan Ini Kita Buat Heading Satu Ini Juga Heading Satu Jadi Semua Serba Otomatis Setting Heading Adalah Heading 2 Otomatis Juga Ini Heading 2 Juga Nah Perhatikan Ini Masih B Karena Melanjutkan Dari Semula A Untuk Dari Sini Nah Ini Mengikut Melanjutkan Menjadi B Nanti Kita Ubah Lorem Membuat Paragraf Dua Paragraf Ya Perhatikan Ini Masih B Ya Gimana caranya Kita klik kanan Klik restart A Nah Otomatis Berubah Sekarang A Tapi Masalahnya Ini A nya Ini agak Maju Ke Dalam Gimana caranya Supaya Kembali Mepet Sebelah Kiri Klik Layout Kemudian Indentnya Ini Ubah Menjadi 0 Enter Nah Otomatis Mepet Ke Kiri Nah Yang B Juga Otomatis Mepet Ke Kiri Perhatikan Antara Subab Dengan Paragraf Selalu Ada Jarak Dan Jarak Kita Setting Untuk Matis Bukan Menggunakan Enter Oke Sampai Disini Tutorial Kita Tentang Setting Tata Letak Atau Layout Mudah-mudahan Bernafaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D Metallica Duh Military Duh 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 Terima kasih.